Hai dan kembali lagi dengan saya Andre dari tim Editech Indonesia dan di sesi panel ini dimana kita akan mendiskusikan tentang digitalisasi dalam pendidikan tinggi strategi untuk transformasi. Sesi kali ini akan dimoderator oleh Bapak Deddy Irawan, Direktur Founder dari Dilanton for School. Anda bisa menanyakan pertanyaan atau mengirimkan saran melalui kolom live discussion yang bisa Anda lihat di kolom sebelah. Dan sekarang saya persilahkan Pak Deddy untuk memulai sesi ini. Baik, terima kasih Pak Andre dari Editech Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Bapak, Ibu, teman-teman semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat bisa bersilaturahmi bersama di siang ini. Kita akan diskusikan tentang digitalisasi pendidikan tinggi, bagaimana strategi dan eksekusinya. Bersama tiga narasumber yang luar biasa semua ini. Apa kabar Pak Hadi, Prop Hadi? Sehat, Prop? Sehat, sehat. Pak Cepi, sehat? Alhamdulillah, sehat, baik. Pak Widjawan, sehat? Oke, baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Kita bacakan sekilas biografi dari tiga speaker kita di siang ini ya, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Prop Hadi Guna, nama lengkapnya Rika Ampu Hadi Guna. Untuk pendidikan di IPB S3, S2 di ITS, dan di Universitas Sumatera Utara untuk Genek Industri. Juga teknologi pertanian ya, Prof Hadi ya. Prof Rika ya. Untuk Pak Cepi, saat ini aktif di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, PSD. Kemudian Pak Widjawan di UGM ya, Pak Widjawan ya. Terakhir di Corp Institute dari Irlandia. Juga di Rotterdam, Netherlands untuk masternya. Baik, mungkin kita bisa mulai dari Prof Hadi dulu, Prof. Bagaimana ini digitalisasi pendidikan tinggi? Apa urgensinya? Seperti apa strategi dan eksekusinya? Karena memang sebelum pandemi sebetulnya sudah mulai bergulir, tapi terseok-seok, tapi begitu pandemi COVID-19, ini blessing in disguise kata orang, ini pahlawan tersembunyi. Di berkat pandemi semuanya jadi bergiat di rumah, paket data jadi booming, kemudian semuanya serba ekselerasi untuk digitalisasi. Juga di kampus-kampus tentunya. Bagaimana pandangan dari Prof Hadi? Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suri, Bapak-Ibu semua, juga para pembicara, pada menjelang suri, menjelang petang. Ya benar sekali ya, Mas Deddy, bahwasannya kondisi ini memaksa, sehingga kita nggak ada pilihan lain, untuk memaksimalkan semua media-media yang berbasis IT. Termasuk juga di perguruan tinggi, beberapa kolega yang dapteg, nggak ada pilihan lain. Kalau nggak, dia tidak bisa melaksanakan tugas, salah satu tugas utamanya mengajar. Nah demikian juga mahasiswa, meskipun mereka berada pada daerah-daerah yang sangat terbatas aksesnya, ya pada akhirnya memang tidak ada pilihan, sebab kita harus disiplin dengan protokol kesehatan pada saat ini. Nah demikian juga, sebenarnya di perguruan tinggi kami sendiri, proses transformasi ini sudah dimulai, hanya saja menjadi jauh lebih cepat sebagai akibat dari kondisi saat ini. Nah sejak kondisi normal pun dengan kondisi saat ini, isunya itu memang dua ya di transformasi digitalisasi ini. Yang pertama, komitmen terhadap infrastrukturnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kondinya terhadap pelakunya, SDM-nya. Ini menjadi dua isu yang paling menarik, kalau kita ingin sukses melakukan transformasi digitalisasi ini sendiri. Sebab dari sisi infrastruktur, kita bicara komitmen kita untuk bisa mengalokasikan sejumlah anggaran sebagai investasi. Dan yang kedua, memang upaya kita untuk bisa merekrut SDM-SDM yang punya kemampuan sesuai dengan kebutuhan kita untuk bisa sukses di transformasi digital ini. Jadi upaya-upaya yang di konsep kita ya, yang kita praktekkan sejak awal sampai hari ini, memang terus-menerus membangun kapasiti building dari SDM yang kita punya. Meskipun ini tidak mudah gitu ya, sebab teman-teman IT ini kadang saya rasakan juga, mereka ini seperti seniman ya. Mereka kan harus mood, menjaga atmosfernya, segala macam ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga turnover-nya itu memang cukup tinggi ya di institusi kami. Jadi memang kita terus meningkat kapasitas building, kapasiti building SDM. Kemudian kalau dengan adanya transformasi digitalisasi ini, tantangannya justru komunikasi ya, di level manajemen, para pengambil keputusan. semakin lengkap, semakin mudah kita mendapatkan informasi, semakin lengkap data yang bisa diakses oleh para pengambil keputusan, ini justru bukan makin mudah ya. Sebab jadi punya tantangan tersendiri, bagaimana para pengambil keputusan ini untuk bisa berkomunikasi secara efektif, horizontal maupun vertikal. Nah jadi ini juga jadi tantangan ya, bagaimana membangun komunikasi yang jauh lebih efektif ya, dengan adanya digitalisasi. Kemudian juga dari sisi perkembangan kebutuhan ya, kita harus bisa memilih teknologi yang tepat. isinya kan selalu buat sendiri atau sewa. Beli atau buat sendiri. Nah ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan, karena kita punya problematika kan di sisi anggaran. sebab kita tidak bisa mengabaikan tugas pokok khususnya ya, kalau pengalaman kami, ya tentunya semua perguruan tinggi, tugas utama atau bisnis utamanya itu kan melaksanakan pendidikan. Nah jadi harus ada kondisi optimal yang harus ditemukan. Saya kira demikian di pandangan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof Hadi. Jadi komitmen dan kapasiti building ya, manajemen dan kapasiti building dari para penaga pendidikan juga kependidikan ya, dua-duanya ya Prof ya. Kita coba simak paparan atau pandangan dari Pak Widiawan, silakan Pak Widiawan. Oke, makasih Mas Dedy. Jadi kalau bicara tentang transformasi digital, memang seperti tadi Pak Hadi bilang, sudah berlangsung lama untuk di dunia pendidikan. Cuman memang pandemi mau nggak mau ada blessing in disguise ya, ini kan 100% ya mendadak digital. Jadi ada percepatan. Kalau saya boleh cerita di kampus gitu ya, di UGM khususnya, itu memang transformasi sudah ya, sama mungkin dengan kampus yang lain, sudah dilakukan lama. Ada beberapa hal ya ketika mau melakukan transformasi baik dari sisi non-teknis maupun teknis. Jadi kalau boleh saya meminjam istilah di dunia bisnis itu, kalau kita mau melakukan transformasi itu kan ada 3 komponen ya. Ada people atau SDM, terus ada proses, di dalamnya ada regulasi dan ada teknologi. Jadi people, process, and technology ini, itu tiga-tiganya harus bareng ya. Teknologi dalam ini tentunya digital ya. nggak bisa teknologi saja. Nah, sebagai contoh, tadi Mas Hadi menyinggung tentang SDM-an ya. SDM itu penting ya. Kalau bisa turnover-nya jangan terlalu, jangan terlalu sering ya. Karena ketika orang keluar, itu kan nulisnya dibawa. Nulisnya dibawa. Nah, yang turnover-nya banyak itu nggak hanya terjadi di swasta ya, pemerintah itu juga sering ya. IT ya, IT-nya yang turnover tinggi. Nah, di kampus itu harus juga, retensi itu juga semaksimal mungkin dipertahankan, sehingga keluar masuk. Nah, mungkin beda kampus, beda ya kondisinya. Tapi, kalau saya boleh cerita di, sebagai contoh, di kampus, di UGM itu kan, kita punya SDM khusus IT itu cukup banyak ya. Kalau sekarang itu ada hampir 80-an. 80-an yang khusus IT. Itu non-mahasiswa, non-dosen ya. Jadi, ya memang karyawan, staff yang direkrut untuk mengurusi IT dari infrastruktur, programmer, dan lain sebagainya. Nah, kalau kami merasakan itu, itu mungkin termasuk yang paling penting ya, SDM. Karena kan IT itu yang mengerjakan orang. Nah, mungkin ini terdengar banyak mungkin ya. Cuma kalau kami sempat melihat ke beberapa universitas tetangga, gitu kan, main, melakukan perbandingan, itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Sebagai contoh, ketika melihat di, ketika ini yang saya sempat dikroningen ya, itu mereka punya 250 staff IT, di mana student body-nya itu 30 ribu. Jadi, 250 orang IT untuk 30 ribu. Di mana UGM itu student body-nya 50 ribu. ya, sehingga nggak terlalu banyak. Nah, saya kira kecukupan SDM IT dibanding dengan yang harus dilayani, itu menjadi pertimbangan. Khususnya tadi, leader yang ada di manajemen ya, manajemen perguruan lagi, itu tentang SDM. Yang kedua, tentang proses ya. Proses itu ya ada regulasi, termasuk anggaran di situ ya. Ya, anggaran itu ya harus cukup gitu ya, karena investasi IT itu memang tidak bisa dibilang murah ya. Harga server, harga software, dan lain sebagainya. Dan ketiga, tentunya teknologi ya. Teknologi digital itu sendiri. Ya, semua harus diperbaiki ya, ketika kita bicara transformasi, apalagi di masa pandemi. Itu dimulai dari paling bawah. Paling bawah itu listrik gitu ya. Jadi kalau mau IT itu harus ada listrik. Nggak punya listrik, yaudah. Goodbye gitu ya. Baik di kampus, maupun kalau kita bicara dosen, mahasiswa ketika WFA, ya di rumah. Dan kedua, infrastruktur ya. Kalau bicara infrastruktur itu, maksudnya, kalau bicara infrastruktur IT itu ya, internet, access point, bandwidth, dan lain sebagainya. Ya, itu penting. Umumnya kalau infrastruktur dan kelistrikan di kampus itu, ya relatif bagus lah ya. Relatif bagus. Mungkin beberapa variasi. Cuman kalau kita bicara pandemi, di mana sebagian besar, atau bahkan mungkin semua mahasiswa itu di rumah masing-masing, dosen juga, nah itu mulai menjadi persoalan ya, antara kota besar, urban, dan daerah, antara, mohon maaf, mungkin Jawa dan luar Jawa, itu saya kira situasi infrastrukturnya berbeda. Sehingga harus perlu lebih cermat ya, mana yang cukup, mana yang perlu bantuan gitu kan. Kita juga mendengar ada bantuan kota, yang cukup mahal, dan lain sebagainya. Nah, jadi saat teknologi kita melihat tadi, infrastruktur, terus baru kita bicara, ngomong masalah, ya aplikasi lah ya. Aplikasi di situ, mungkin kalau dalam konteks pandemi, itu ada dua sebenarnya, jadi aplikasi yang berhubungan dengan enterprise, ya mahasiswa ambil KR, SIA, segala macem, plus aplikasi pembelajaran ya, itu yang harus diperhatikan ya. Setiap kampus mungkin sudah ada e-learning, Dikti juga menyediakan sepada, idealnya mahasiswa itu punya infrastruktur, punya gadget, punya akses internet, punya bandwidth yang cukup untuk mengakses e-learning. Dan konten-konten pembelajaran, dosen itu kan juga harus bertransformasi ya, biasanya ngajar di depan kelas, sekarang kan mendadak, harus semua digital, itu juga harus dipersiapkan. Jadi itu mungkin sebagian semesta transformasi digital ya, selama pandemi. Jadi, tidak mudah, tapi ini ada momentum gitu ya, ada momentum, karena yang mau nggak mau kan semua harus digital. Terutama untuk kuliah-kuliah atau model pembelajaran yang mungkin didigitalkan. Tapi untuk beberapa hal kayak praktikum dan lain sebagainya, ya itu mungkin masih perlu bahuran gitu ya. Sementara itu, Mas Deddy, Maturnuun. Maturnuun, Pak, itu dia luar biasa. Baru itu sebagian kecil dari semesta ya, Pak, yang dibahas ya. Pesannya itu tidak mudah, tetapi kudu atau wajib. yang kita tangkap. Dari Pak Cepi, silakan Pak Cepi, paparan atau pandangannya tentang digitalisasi pendidikan tinggi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Deddy. Saya pikir benang merahnya sebetulnya sama ya. Jadi, kita melihat bahwa bagaimana pandemi ini terjadi, tentu saja memberikan dampak yang cukup signifikan ya, dalam kaitan dengan transformasi digital. begitu. Salah seorang profesor di Jerman, apa namanya, Gerhard, dia mengatakan bahwa sebenarnya adanya pandemi ini sebagai sebuah katalis, katalis penghantar yang hebat begitu untuk terjadinya proses transformasi digital. Saya pikir kita sudah sangat merasakan betul ya, bagaimana di hampir dua tahun ini pembelajaran itu kalau dulu ada film namanya Mendadak Dangdut gitu ya, sekarang kita Mendadak Digital begitu. Nah, saya pikir ini sebuah fenomena yang cukup menarik tapi kita banyak dapat hal-hal yang positif gitu ya dalam kaitan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi ini. Kami salah satu yang memang juga terimbas dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi mencoba memaknai begitu bahwa digitalisasi pendidikan ini sebenarnya merupakan sebuah bagian dari sebuah ICT integrated sebenarnya. Jadi, bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi untuk tata kelola penyelenggaraan pendidikan gitu ya, terutama dalam kaitan bagaimana kita memanfaatkan teknologi seperti komputer, internet, termasuk perangkat-perangkat mobile, dan sebenarnya keseluruhan tata kelola penyelenggaraan pendidikan itu juga dilakukan baik itu mungkin di level pendidikan dasar menengah termasuk di perguruan tinggi yang sudah kita rasakan betul begitu. Nah, saya pikir betul bahwa memang pemanfaatan teknologi ini sejak dulu sudah mulai tumbuh apalagi di menjelang abad ke-21 ini kelihatan sekali geliatnya tetapi memang dengan adanya kasus pandemi ini terjadi sebuah akselerasi ada percepatan untuk semua pihak bagaimana merespon kebetulan pemanfaatan teknologi ini untuk kita gunakan secara lebih masif secara struktural sehingga memang dampaknya sangat luar biasa baik itu dari sisi kata kelola kita harus seperti apa baik itu juga dari sisi para pengajarnya juga harus seperti apa termasuk juga para pengguna para siswanya begitu nah kemudian kalau dalam pemahaman kami itu tentu saja digitalisasi pendidikan terutama di perguruan tinggi itu juga mencakup apa saja sebenarnya ini kami coba rasakan begitu dan coba kita implementasikan itu memang sebenarnya dalam perspektif kami itu misalnya di tempat kami di UV itu kita memandang bahwa digitalisasi pendidikan itu paling tidak itu ada di dua area ada di dua area yang cukup besar jadi pertama bagaimana digitalisasi pendidikan pada aspek yang sempatnya administrasi atau digital administration support nah barangkali di sini bagaimana kemudian transformasi digital itu juga bisa meningkatkan performa pengelolaan aspek-aspek manajemen di perguruan tinggi tentu saja di sini kita mengembangkan meng-improve kaitan dengan misalnya SIAC bahkan sistem informasi akademik ini itu juga kelihatannya cukup berkembang sangat dinamis ini dengan adanya kebutuhan merespon perkembangan MBKM perkembangan tuntutan pendidikti pelaporan yang dulunya mungkin hanya sekedar melaporkan mahasiswa sekarang harus melaporkan juga hal yang berkaitan dengan aktivitas pertukaran mahasiswa student exchange dan sebagainya magang dan sebagainya sehingga ini juga perlu kita kelola dengan sedemikian lupa belum lagi masalah pengelolaan keuangan pengelolaan aset dan fasilitas pengelolaan juga yang berkaitan dengan misalnya kemahasiswaan jadi memang dengan digitalisasi itu itu juga sangat menyentuh pada bagian yang sifatnya administrasi dan support yang kedua yang ini juga sangat besar pengaruhnya bagaimana digitalisasi pendidikan itu juga masuk pada area pembelajaran digital for learning support memang dalam konteks ini sebetulnya sudah sangat merasakan sekali karena kami juga di sini Profika juga Pak Hadi juga sebagai dosen tentu saja sangat merasakan bagaimana kebutuhan e-learning kebutuhan learning management system apakah nanti kita coba bangun sendiri by develop atau kemudian juga kita memanfaatkan yang diinisiasi oleh pemerintah seperti sekarang tentu saja pada Cambridge board itu juga menjadi satu pilihan yang tepat untuk kita gunakan terutama dalam konteks penukaran mahasiswa nah ini hal-hal yang memang sangat kita rasakan pengaruhnya dalam kaitan dengan learning support ini nah pemanfaatnya digital ini sendiri pun juga dalam kaitan dengan support ini misalnya tadi termasuk dalam kaitan dengan library virtual library termasuk juga virtual apa namanya praktikum jadi praktek berbasis IT virtual library ini juga sangat penting sekali dan juga kemudian terkait dengan teknologi sifatnya emerging technology seperti AR, VR, Artificial Intelligence dan sebagainya nah jadi semua perangkat-perangkat yang diperlukan untuk pengembangan aspek pembelajaran digital memang ini menjadi salah satu kebutuhan kita sekarang nah memang dalam kurun waktu terutama di dua tahun terakhir ini dengan pemanfaatan digital yang yang lebih full fully online terutama ini memang memberikan dampak yang sangat luar biasa ya VR-nya juga lumayan besar kita rasakan begitu baik itu untuk bagaimana meningkatkan quality kemudian juga pemerataan juga termasuk relevansi efesiensi juga saya pikir bisa terjadi dan yang juga sangat penting adalah fleksibilitas dalam kaitan dengan pembelajaran yang bisa lebih anywhere anytime kurang lebih nah strategi apa yang bisa kita lakukan selama ini memang betul saya juga sangat setuju memang strategi yang pertama yang kami lakukan itu adalah bagaimana kita memperkuat dari sisi law enforcement jadi kita coba turunkan pemerintah punya kebijakan punya polosi terkait dengan integrasi ICT terutama dalam kontek pembelajaran kita turunkan menjadi sebuah polosi di tingkat universitas supaya nanti para dosen mahasiswa tendik itu ketika menggunakan IT untuk pembelajaran untuk administrasi itu tidak lagi was-was begitu karena sudah menjadi sebuah kewajiban dan keharusan begitu yang kedua ini kaitan dengan betul tadi penyediaan infrastruktur ini menjadi hal yang sangat apa ya kenisayaan barangkali seperti itu tidak bisa dihindari begitu ya karena kan tentu saja dengan begitu masuknya teknologi bahan ajar dulu ketika e-learning belum menjadi sebuah kewajiban tentu saja konten data yang masuk ke infrastruktur misalnya data center kami itu tidak sederas kalau kita lihat sekarang ini sehingga konsekuensinya adalah dari sisi infrastruktur harus kita terus tingkatkan kemudian juga strategi yang lain kita coba kuatkan lagi dengan beberapa aplikasi yang kita perlukan jadi membangun aplikasi ini juga sangat penting dan juga bagaimana kita meningkatkan literasi digital baik itu para dosen terutama kalau mahasiswa saya pikir tidak terlalu banyak menjadi perhatian karena memang mereka sudah berada di generasi digital jadi IT literasinya sudah suguh sangat bagus sebenarnya dosen yang perlu kita tingkatkan selain juga tadi juga mengatakan memang kita perlu ada penambahan dari sisi SDM yang khusus concern di bidang pengembangan IT nah tentu saja kalau kaitan dengan kendala yang dihadapi sebenarnya kami lebih lebih enak menyebutnya dengan opportunity atau semacam kesempatan dan juga tantangan barangkali lebih tepat seperti itu pertama memang kita perlu investasi yang cukup besar dari sisi infrastruktur memang kalau IT itu juga bermaling lurus dengan kebutuhan perangkatnya dan juga bermaling lurus dengan investasi yang harus kita keluarkan yang kedua tentu saja ini mindset pola pikir kompetensi SDM juga harus kita tingkatkan secara simulkan makanya di tempat kami kita secara sistemik kita melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan performance-nya para dosen kita punya program micro learning training yang itu berjenjang dari mulai pusat sampai ke kampus daerah dan juga yang juga cukup penting adalah tantangan-tantangan yang berkaitan dengan para end user-nya betul sekali Pak Hadi bahwa memang di lapangan itu para siswa ini sangat beragam infrastruktur IT yang mereka gunakan bahkan dari hal yang sangat mendasar seperti elektrisiti saja mungkin di beberapa daerah masih ada yang sering mati listrik secara berkala ada juga yang barangkali tentu saja koneksi ada mungkin ada juga yang blank spot masih juga kita temukan seperti itu jadi ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar tentu kalau dari sisi itu kami di perguruan tinggi tidak terlampauh banyak bisa menyentuh aspek itu karena memang pemerintah juga mestinya banyak turun campur dalam kaitan dengan menyediakan infrastruktur dasar sampai ke daerah-daerah yang barangkali terluar terjauh perbatasan sehingga betul-betul pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatkan mutu pembelajaran pendidikan ini bisa benar-benar kita rasakan begitu mungkin sementara itu Pak Deddy ya terima kasih terima kasih Pak Cepi luar biasa banyak sekali insight baru pengantar udah macam-macam ini insightnya people proses teknologi dan semuanya saling berkelindan satu sama lainnya terhadap pandemi ini Pak Hadi Pak Widya dan Pak Cepi apakah ada dunia kampus pasca pandemi bagaimana pandangan Bapak-Bapak bertiga silakan mungkin Pak Hadi ini sepertinya akan berlanjut pasca pandemi ini kebijakan-kebijakan yang hari ini kita lakukan secara terpaksa pada akhirnya akan menjadi sebagian sebahagiaan sebagian akan menjadi permanen karena pasti itu Pak iya kita akan mulai mempertimbangkan karena isunya yang disampaikan apa tadi ya Pak Pak Widya maupun Pak Cepi keyword efisiensi itu misalnya sebagai ilustrasi bisa jadi kita mulai mempertimbangkan memperkecil luasan perpustakaan kita ya karena akses segala sesuatu yang terkait dengan bahan-bahan material-material apa ya e-book macam ya bisa dilakukan transaksinya secara digital saja gitu ya mungkin perpustakaan akan berubah menjadi seperti cafe tempat mahasiswa ini kita bicara pasca pandemi tempat mereka bertemu sharing pemikiran gitu ya jadi itu yang disuruhkan dilayani oleh perpustakaan gitu menyiapkan tempat-tempat ruang diskusi karena tren perpustakaan macam-macam pojok ya pojok Amerika lah pojok Australia gitu ya mereka akan menawarkan berbagai macam apa ya program-program yang intinya menggali pemikiran-pemikiran gitu kita udah gak bicara berapa luas bangunan perpustakaan lagi orang membaca jurnal aja gak perlu ke perpustakaan lagi gitu ya itu salah salah satu yang akan menjadi apa ya mengubah secara mendasar demikian juga yang disampaikan Pak Cepi tadi tentang proses perkuliahan kita di kampus kita sudah di kami sudah mulai mengidentifikasi beberapa perkuliahan yang sepertinya sangat efektif justru dengan totally daring gak perlu anu gak perlu visit kampus fisik ini efesiensi dosennya efesiensi penggunaan ruang kelas gitu itu udah mulai dipertimbangkan kemudian termasuk tadi yang saya macapli juga praktikum praktikum ini kan justru menjadi salah satu sumber efesiensi juga ada bagian-bagian praktikum yang memang jika dimungkinkan tidak mengganggu apa istilahnya capaian pembelajaran dilakukan secara virtual ini kan juga akan memberikan efesiensi jadi kalau sudah isu efesiensi resource saya kira pimpinan perguruan tinggi akan berlomba-lomba untuk merealisasikan itu sudah pasti itu ya enggak ini dengan catatan bukan menurunkan kualitas tapi justru kita meningkatkan baik pendidikan itu sendiri maupun kegiatan interaksi kita dengan banyak pihak selama meningkatkan kualitas layanan dengan efesiensi sumber daya yang sangat tinggi nah ini akan dipermanenkan nah ini benar-benar jadi pembelajaran dan akan ditemukan tiap perguruan tinggi itu akan menemukan model pengelolaan gaya baru mungkin sepertinya jadi saya kira itu makasih next normal ya Prof ya iya gimana Pak Widiawan eh Mas ini makasih saya kira kongruen ya yang disampaikan Pak Hadi jadi model kalau kita bicara masalah pembelajaran digital ya setelah pandemi saya kira model seperti ini akan here to stay ya walaupun apa nanti akan ya akan akan tetap berlangsung cuman berlangsungnya seperti apa proporsinya seperti apa itu mungkin yang perlu didiskusikan jadi sekarang itu kan ya digital semua ya digital dan yang apa mau gak maulah ya apalagi WPKM ya WF semuanya digital nanti setelah pandemi itu pun akan masih berlangsung cuman kalau sekarang selama pandemi itu kan bagaimanapun jadi ketika pembelajaran selama pandemi kan dua ya ada dua yang harus dituju ya keselamatan dan kompetensi ya idealnya dua-duanya tercapai tapi kan sepertinya mesti ada trade-off nah kalau saya melihat selama pandemi ini yang diutamakan kan keselamatan nah kompetensi ya turun-turun dikit oke lah capaian pembelajaran saya yakin saya yakin akan berkurang saya pertemuan apa pertemuan tadinya berapa ya 14 dulu awal-awal pemis 10 boleh lah boleh singkronus asingkronus terus mungkin yang problematik itu juga ya penilaian sebenarnya kalau menilai ujian selama pandemi dan online full itu kan sangat susah ya jujur atau tidaknya gitu kan walaupun sudah ada banyak teknologi zoom dan lain sebagainya tapi saya kira level keterjaminannya itu masih belum sama ketika kita luring ya nah masih ini masih banyak PR lah termasuk tadi praktikum gitu kan mungkin ada beberapa mata kuliah yang bisa tapi kayak yang memang di UGM contohnya ya ada fakultas kehutanan kalau praktikum itu ya mahasiswa kami harus pegang tanah pak kita nanam ya nanam gak bisa tanah disimplasikan itu gak bisa gitu kan kalau mungkin kalau mungkin coding ya di IT itu kan ya bisa yang dihadapi komputer nah sehingga nanti yang yang harus dipikirkan adalah saya kira ini akan berjalan natural ya pergranting itu akan mulai memetakan ya akan mulai memetakan program studi apa model pembelajarannya itu seperti apa seberapa banyak itu bisa daring seberapa banyak itu akan luring nah mata kuliah itu banyak yang daring atau yang nguring nanti yang akan terjadi adalah itu jadi apa ya secara iteratif kita akan menilai mana yang cocok tapi intinya here to stay dan dan dosen-dosen itu ya ya seneng daring itu ya seneng bisa ngajar sambil sarungan gitu kan itu seneng cuman memang itu bukan terus gak switch total ke digital karena memang ada ada value ada value yang yang bisanya di deliver itu lewat luring ya contohnya gini namanya teamwork ya kerjasama itu ya ya luring akan lebih terbentuk yang namanya kompetensi komunikasi itu bagaimanapun kalau ini ya kita lewat sumaja kan mesti ini tuh apa ya kalau istilah telekomunikasi hal duplek ya giliran kalau full duplek mau interaksi benar itu kan gak bisa atau pembentukan ya soft skill karakter segala macam itu kan big question ketika semacam daring jadi highlightnya bahwa ya model pembelajaran digital itu akan terus ada cuman nanti saya kira perlu dipetakan lagi mata kuliah prodi mana yang cocok sebagian besar daring mana yang sebagian besar luring dan juga ada pendidikan-pendidikan atau pembekalan yang memang lebih efektif dilakukan secara daring itu mungkin sementara masih jadi baik terima kasih Pak Wedia bagaimana Pak Cepi apakah sepakat bahwa akan ada banyak perbaikan-perbaikan terutama dari sisi kurikulum program studi mata kuliah semuanya akan here to stay tapi secara bertahap seperti apa Pak Cepi pandangannya pasca pandemi Pak jadi pasca pandemi dengan apa namanya bagaimana wajah fitur kampus nanti ke depan saya pikir saya senada begitu ya yang sampaikan juga tadi Pro Prika juga Pak Wediawan bahwa memang ke depan akan semakin kuat ya positioning dari namanya pembelajaran digital terutama begitu nah kelihatannya kami saya melihat ada mungkin paling tidak tiga varian ya dalam bentuk penyelenggaraan pembelajaran nantinya begitu mungkin pola reguler yang sekarang kita gunakan 80% masih swadir sepikir itu juga tetap akan terjadi begitu tapi tentu saja ini tidak hanya itu kan kalau kita kan dulu pilihannya hanya itu yang lain sifatnya adalah sunnah begitu ya sekendari aja gitu kan pilihannya kalau sekarang mungkin kelihatannya bahwa nanti ada satu posisinya yang sama antara reguler yang fully tetap muka langsung dengan yang fully online gitu yang dari mulai daftar registrasi sampai kemudian dapat ijasa dilakukan secara fully online tapi juga akan ada trend yang akan kelihatan cukup banyak digemari itu oleh sifatnya blended itu ya bagaimana mencampurkan antara tetap muka dengan penggunaan online tetapi tentu saja untuk ketiga hal tersebut nanti perguruan tinggi harus melakukan berbagai macam upaya saya setuju dengan Pak Widiawan tadi bahwa memang setiap perguruan tinggi nanti harus melakukan berbagai macam adaptasi adaptasi dari sisi kurikulum kurikulum yang adaptif harus melakukan assessment termasuk diantaranya karakteristasi dari mata-mata kuliah mata kuliah yang sekiranya bisa dilakukan secara fully online tentu saja itu bisa kita lakukan dan itu akan jauh lebih efektif kalau kita lakukan secara fully online tapi mata kuliah yang misalnya sama sekali tidak bisa dengan fully online harus bertemu maka kita lakukan itu kalau untuk yang misalnya medical di kami ada mata kuliah ada fakultas olahraga yang semuanya lebih banyak ke lapangan berlatih tentang bagaimana secara berenang tidak mungkin dengan semuanya online belum lagi vokasional dan seterusnya nah nampaknya yang akan menjadi sebuah apa namanya titik tengah juga itu diantarilah blended ini bagaimana tata buka untuk menghandle beberapa hal yang terkait dengan kebutuhan pembelajaran yang tidak bisa diwakili dengan online maka hal-hal yang bisa dipelajari secara mandiri maka bisa dilakukan melalui pembelajaran yang sifatnya online memang ketika kemarin berlangsung pembelajaran secara online karena mendadak belum ada persiapan secara metodologi secara fisik maupun psikologis memang berdampak pada kurangnya cara-cara pembelajaran yang berbasis pada pedagogis yang tepat begitu mungkin Bapak Ibu teman-teman juga sudah juga melihat ya bagaimana beberapa survei di tiga bulan terakhir dulu ketika pandemi itu hampir sebuah program tinggi itu rata-rata angkanya 70 sekian persen mahasiswa tidak tidak apa namanya tidak puas ya dengan pembelajaran dari gitu karena tadi memang mereka lebih banyak menerima tugas-tugas yang sangat banyak gitu ya sementara tidak ada koordinasi satu sama lain sehingga itu akan memberikan pemberatan nah oleh karena itu maka memang kelihatannya salah satu yang juga mesti diupayakan oleh perguruan tinggi selain mempersiapkan infrastruktur juga menyiapkan apa namanya cara-cara metodologi yang tepat buat para dosin untuk mengajar di era digital ini begitu saya setuju dengan konsepnya cyber pedagogi kan begitu ya bagaimana seni ilmu untuk memanfaatkan teknologi dalam konteks pembelajaran abad ke-21 saya pikir hal-hal semacam itu yang memang mesti dilakukan oleh perguruan tinggi ke depan itu barangkali Pak baik terima kasih Pak Cepi jadi memang pasca pandemi akan banyak sekali perubahan dan itu blessing in disguise bagi pendidikan tinggi sekarang bagaimana kalau kita coba diskusi tentang daerah 3T bagaimana kendala-kendala dan apa peluang yang bisa digrep oleh kampus-kampus yang masih mengalami keadaan terpencil terjauh terluar terlalu ya daerah-daerah 3T di Indonesia ini pasti makin timpang lagi ini keadaannya seperti apa pandangan Prof Hadi terhadap digitalisasi pendidikan tinggi ya mas menarik ini menarik ini untuk pertanyaan apa ini ya isi-isi seperti ini tadi sudah ditegaskan oleh mas Widia digitalisasi ini syarat mutrakan listrik ya apapun ceritanya saudara-saudara kita yang biar tenangannya masih pakai pakai obor ya kita harus harus ngakui ya gak akan ada digitalisasi gitu ya mensaran utamanya listrik gitu ini memang jadi problem ya saya ikuti dua tahun ini ya kita hampir dua tahun dalam kondisi seperti ini upaya-upaya yang dilakukan oleh kementerian itu memang luar biasa ya untuk digitalisasi tapi itu kan hanya berlaku untuk daerah-daerah yang memang tersedia listrik setelah listrik tersedia muncul lagi persoalan internetnya nah itu ternyata dengan adanya paket data macam-macam yang kita lakukan claim-claim coverage areanya udah sekian persen sekian persen mulai direview lagi itu ternyata gak segitu ya karena mahasiswa saya mereka kadang berkumpul di satu rumah gitu karena ases internetnya bagus saya tanya kamu gak punya gadget ada pak tapi tempat saya gak aduh pak tidak tidak sehingga gak nyampe jadi dia memang harus di daerah apa ya di lokasi pada masih dalam satu kampung ya anak-anak itu itu fakta apalagi yang sama sekali belum ada aksesnya jadi banyak pelatihan-pelatihan yang diupayakan oleh kementerian ya akhirnya gak akan bisa diterapkan di daerah-daerah 3T ini karena memang itu sudah jadi syarat mutlak saya kira itu tegas-tegas listriknya internetnya nah kalau masalah gadget dan lain-lainnya itu oke lah kita bisa melakukan banyak cara ya sehingga siswa-siswa ini juga akhirnya bisa mempunyai lah terlepas dari persoalan ekonomi ya karena program pemerintah terkait biasiswa sangat banyak BUMN perusahaan-perusahaan swasta sangat komit itu untuk dunia pendidikan itu clear gitu saya kira gak karena masalah tapi dua hal ini cuma pemerintah yang bisa listrik dan internet gak ada yang lain gitu deh nah setelah itu baru kita bisa bicara konten untuk bisa apa ya memfasilitasi nah demikian juga kalau kita bicara tata kelola pemerintahan ya bagaimana mau EKTP macam-macam ya lagi-lagi lah listriknya di di lurahan itu kampung itu gak ada internetnya gak ada ya bagaimana juga ini kalau kita mau mencapai integrasi data karena ini memang syarat mutlak infrastruktur dan kalau kita memang mau menjadi negara yang totally digital ya harus siap ya mengalokasikan sejumlah budget dengan berbagai macam kebijakan untuk menuhi dua hal ini gitu ya kita kan ya gak tau juga saya apakah ada sebuah negara kemanapun kita gak perlu bayar paket data lagi lah gitu jadi kita mau cari alamat kita sudah punya apa ya mapping digital yang gak perlu pakai data bener-bener udah nanti kita akan melihat otonomus kenderaan macam-macam itu udah gak ada paket data lah kira-kira ekstrimnya begitu ya saya kira demikian jadi keywordnya dua ya listriknya sama akses internet ini baru kita bisa bicara transformasi digital itu kira-kira itu masih jadi baik terima kasih Prof Hadi ini pertanyaan dari ibu ibu atau bapak sepertinya ibu ini ibu meida marpaung apakah tidak ada kebijakan yang bisa dilakukan karena persoalan di 3T ini masalah etos mahasiswa agar tetap rajin belajar dan tetap bersekolah itu juga ada isu di sana silahkan pandangan dari Pak Widya atau Pak Cepi Pak Widya silahkan Pak juga merujuk pertanyaan Mas Dedy tadi ya 3T ya jadi kalau kita melihat komponen dari pembelajaran itu kan ada ada penyedia dosen maupun perguruan tinggi di satu sisi dan siswa atau mahasiswa di sisi yang lain yang dihubungkan oleh jalur distribusi jalur distribusi pembelajaran jarak jauh kalau dilihat dari perguruan tinggi perguruan tinggi di 3T sebenarnya bagaimanapun perguruan tinggi itu disuplai oleh pemerintah kalau perguruan tinggi negeri maupun swasta yang mungkin punya resource itu itu ya cukup baik lah walaupun jawa non-jawa apalagi di 3T kondisinya macam-macam cuman yang menjadi problem itu ketika itu tadi siswa atau mahasiswa itu tidak datang ke kampus atau sekolah seperti sekarang ya pandai mereka di rumah ada banyak sekali kendala tidak hanya di 3T di Jawa aja kalau kita ke pelosok gitu ya kota di saya kalau Jogja itu di Gunung Gidul atau dan lain sebagainya juga masih punya masalah dengan dengan infrastruktur ya pertama kita dikoneksi infrastruktur internet belum lagi siswa itu gadget atau punya gadget atau tidak gitu ya itu juga itu juga problem belajar lewat HP itu kan seperti kita melihat TV tapi kecil sekali itu juga gak mudah kalau mereka punya psikologis ya kan mending melihat life size dosen kan jadi ada masalah distribusi tadi internet ada masalah gadget dan listrik juga tentunya nah idealnya di dunia pembelajaran digital yang ideal itu kan semua infrastruktur itu sudah siap listrik internet gadgetnya punya laptop ya punya kota ya tapi kalau untuk membangun itu kan butuh waktu ya apalagi Indonesia itu bagaimanapun negara kepulauan itu juga tantangan sendiri ya beda kalau kontinental dan pembelajar di Indonesia itu kalau menurut statistik kan cukup banyak atau sangat banyak ya mahasiswa plus siswa itu hampir 52 juta atau mungkin lebih gitu ya data terakhir juta loh itu kan berarti hampir hampir ya 20-25% itu kalau kita ngasih kuota satu-satu itu kan mahal jadi perbaikan infrastruktur itu butuh waktu ya mungkin berapa belas tahun ke depan dan itu hanya pemerintah yang bisa seperti tadi masyadi dan biayanya tentu tinggi sekali ya triliunan kan bahkan nah meanwhile ini seperti apa sekarang sekarang itu kan tetap harus belajar kan harus belajar intinya itu semua harus belajar cuman pertanyaannya ini yang sering saya tanyakan juga ke ke pemangku apakah harus internet apakah semua model pembelajaran jarak jauh itu harus internet ya karena kalau harus internet itu itu tadi persyaratnya banyak ya dari listrik gadget internet apakah gak ada teknologi alternatif lain ya khususnya untuk untuk daerah-daerah yang memang sosio ekonomis dan infrastruktur sangat susah sekarang ya contohnya pembelajaran jarak jauh lewat TV lewat radio itu kan dari dulu sudah ada kenapa itu gak dikembangkan bahkan metode paling awal dari PCJ saya lewat persuratan segala macam ya suaranya kemute pak ya kemute nih pak oh iya saya pernah dapat cerita share dari seorang dosen di NTP dia melakukan pembelajaran jarak jauh lewat HT jadi gurunya pegang HT siswanya pegang HT terus rutin ketemu lewat HT bisa juga lewat radio artinya yang ingin saya saya ceritakan adalah internet itu fine karena dia reach media tapi itu tadi peracaraannya itu sangat banyak dimana kita bangsa ini dalam situ kondisi sekarang itu belum sampai ke situ dimana merata dan bagus nah saya kira ada atau perlu dieksplorasi media-media pembelajaran alternatif ya khususnya untuk daerah-daerah yang tidak memungkinkan harus melihat ke situ pemerintah ya memang mungkin gak seksi ya pembelajaran kok lewat radio itu kan kuno sekarang seksi itu ya lewat apps lewat internet tapi Indonesia itu kan beragam 4.0 4.0 ya Pak iya harusnya apa sosial Indonesia itu beragam gak cuman di gak cuman di Jakarta gak cuman di Jogja gitu kan nah nah itu mas pemikiran saya Pak Tadunun kita sampai pada penghujung acara mungkin dalam menyambut kemerdekaan kita ini 76 tahun bagaimana dengan kompetisi daya kompetitif perguruan tinggi kita juga hubungannya dengan digitalisasi di dunia ini di abad ke-21 mungkin Pak Cepi silahkan Pak Cepi ya jadi memang tadi saya sedikit menyinggung dulu ya kaitan dengan bagaimana salah satu tantangan kita adalah ke depan kaitan dengan pemerataan ya jadi kemarin Presiden mengatakan apa visi ke depan adalah untuk semua gitu ya nah itu memang perlu dipasilitasi dengan teknologi yang bisa menjadi daya unkit ya untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita meskipun ketika saya pun ditanya bagaimana untuk mengoptimalisasikan pembelajaran berbasis IT ketika daerah-daerah itu mengalami kendala seperti tadi listrik ya sinyal dan seterusnya memang saya menjawab itu tidak ada pilihan lain untuk optimalnya memang harus diadakan gitu kan ya karena itu menjadi sebuah requirement untuk optimalisasinya pembelajaran digital dengan pemanfaatan IT gitu tetapi saya setuju sebenarnya jadi pembelajaran itu tidak hanya dipandang dalam sisi lain teknologi itu sebagai sebuah device sebagai tool tapi karena pembelajaran itu optimalnya mesti kita larikan kepada sebuah metodologi yang yang tepat begitu makanya tadi modus PJJ ini kan sebetulnya bisa beragam makanya secara konsep kan sebut dengan dual modus ada dengan menggunakan misalnya tadi korespondensi menggunakan printing free-treat material menggunakan misalnya siaran radio pendidikan SRP termasuk diantaranya adalah modus dengan menggunakan internet begitu termasuk juga sebenarnya saya juga dulu pernah terlibat dalam GGD guru garis depan yang juga membina kemarin terlahir dalam program namanya ada dikti jadi sebuah perangkat yang bisa ditanam di daerah Papua itu untuk memperkuat sinyal internet di mereka begitu secara lockout upaya-upaya itu juga bisa kita lakukan nah kira-kira bagaimana tantangan ke depan nanti saya pikir bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan ke depan itu perguruan tinggi mesti melakukan transformasi penyesuaian dari sisi kurikulumnya penyesuaian dengan perkembangan zaman kemudian memberikan penguatan terkait dengan literasi IT buat para mahasiswanya juga begitu yang juga secara simultan adalah bagaimana mendorong juga untuk adanya penyediaan infrastruktur yang semakin baik saya setuju ketika pemerintah sekarang sangat konsen untuk pemerataan infrastruktur mudah-mudahan juga ini sampai menyentuh pada infrastruktur kaitan dengan IT-nya begitu kita masih ingat dulu saya sedikit lagi masih ingat kita dulu di tahun 2004 itu ada mata pelajaran TIK tapi di tahun 2006 itu itu kemudian dihilangkan saya kebetulan saat itu bisa langsung berkomunikasi dengan kepala puskurbuk saya bertanya kenapa mata pelajaran TIK itu dihapuskan di kurikulum kita jawabannya adalah karena memang masih banyak daerah di Indonesia yang belum tersedia teraliri oleh listrik begitu oleh karena itu maka saya pikir kalau sekarang misalnya salah satu BUMN pemerintah di PLN punya icon plus menggabungkan teknologinya listrik dengan menempelkan untuk akses ke internet saya pikir upaya-upaya itu mesti dilakukan inovasi-inovasi teknologi terbarukan untuk akses internet diantaranya harus dilakukan secara lebih gemcar supaya nanti benar-benar pemerataan dan sisi-sisi baik pemanfaatan teknologi digital itu benar-benar bisa kita rasakan itu barangkali Mas Adi jadi kata kunci sebetulnya undamen dari semua itu efektivitas ya Bapak-Bapak semuanya itu daya kejarnya memang kesana memangnya kita kejar efektivitas betul efektivitas ya baru kita bicara tentang efisiensi tentang kualitas dan seterusnya mungkin terakhir ini karena waktu kita sudah tinggal 10 menit boleh dari Bapak bertiga silakan volunteer saja bagaimana dengan loss of learning ini dari para siswanya itu sendiri peserta didik mahasiswanya terhadap digitalisasi yang berlangsung loss of learning learning loss dari Pak Bedia atau Pak Hadi silakan Pak Hadi ya saya belum punya formula yang tepat ya karena sampai hari ini yang namanya belajar saya punya keyakinan memang harus bertemu guru itu belajar yang benar itu ya menggasarnya iya dia harus bertemu guru karena saya masih punya paham ya ketemu guru itu ya cium tangan karena ya kalau bahasa vertikalnya bahasa religisinya kan kita ingin mendapat keberkahan ilmu jadi wajib memang ketemu guru jadi ya saya bisa katakan gadgetmu gadgetmu bukan masa depanmu itu saya mau katakan itu kepada para siswa gadgetmu bukan masa depanmu masa depanmu ada di guru ada di selaturah milah gitu ya Prof ya iya nggak bisa dari Pak Bedia silakan Pak sebagai penutup juga saya terkejut ya mendengar konsep keberkahan di forum ini tapi widget saya 100% kalau di pesantren itu sekarang kan sekarang itu pembelajaran luring atau yang berasrama lah ya data mungkin karena ada konsep tadi keberkahan dan sanat ya jadi ilmu itu kan harus ada rantainya dan memang mau nggak mau pembelajaran pembelajaran itu sampai saat ini yang paling efektif atau tercapai kompetensinya itu yang kita tahu adalah cara menyampaikannya lewat luring ya lewat luring sebenarnya backgroundnya yang luring dan sehingga masih ada PR seperti saya bilang dari kita harus benar-benar memetakan karena bagaimanapun daringnya itu tetap akan ada mana yang daring mana yang blended mana yang luring itu masih kita PR dan saya kira kita belum punya jawaban sampai saat ini ya yang ini bersalami setuju dan sekarang selama pandemi saya kira kompetensi itu akan berkurang itu kenyataan yang harus kita harus kita terima kalau kita bilang 100% tercapai saya pribadi nggak percaya jadi tetap akan ada learning loss ya tapi yang penting apa yang penting itu kita selamat ya sama kita selamat kedua yang paling penting itu kita belajar jadi yang penting ya setelah jadi oke lah kalau dulu 100% sekarang dapatnya 80-70 that's fine yang penting kan kita hidup dan kita belajar sambil berdoa semoga pandeminya itu ya nanti kalau ada herd immunity segala macam itu nggak lama lah ya dalam 1-2 tahun itu selesai jadi kita tuh dalam mode kita dalam mode survival ya survival ya betul jadi learning loss itu ada termasuk di rumah ya ya memang susah ya punya saya kebetulan punya anak SDTK itu ya harus ekstra ya kita ya ibu itu lama ibu mungkin jadi guru gitu kan nah jadi jadi itu mode-medunya saya kira survival dan semoga pandemi ini segera berakhir plus selesai pun kita harus mulai benar-benar memetakan mana yang digital mana yang post-pandemic world ya Pak Redia ya saya kira itu Pak Cepi terakhir Pak waktu itu tinggal 5 menit baik jadi betul ada learning loss di situ kaitin dengan sapean kompetensi yang berkurang ya kemudian disiplin soft skill juga terganggu tentu saja ketika dulu siswa ada keteraturan dalam belajar waktunya sudah sedemikian dapat terkata itu juga sekarang berkurang juga halal yang berkaitan dengan masalah aticu dan sebagainya nah saya melihat dalam perspektif kajian keilmuan itu memang ada ekipalensi sebenarnya Pak jadi berbanding lurus antara jenjang pendidikan dengan pemanfaatan teknologi ya jadi kalau semakin tinggi pendidikan itu maka teknologi bisa digunakan semakin tinggi semakin besar maka ada pada satu titik dimana teknologi benar-benar menggantikan posisi guru ya Prof ya jadi untuk yang S3 untuk yang belajarnya yang sifatnya profesional mungkin guru tidak halis secara fisik gak apa-apa karena memang mentalnya sudah terbentuk dengan sendirinya tapi semakin rendah pendidikan apalagi tidak bisa ya Pak Cepi ya teknologi hanya sebagai pekap aja begitu Pak betul luar biasa diskusi kita sangat hidup sekali tentang digitalisasi pendidikan tinggi ini juga hubungannya dengan dunia pasca pandemi juga kompetisi negara kita menyosong hari kemerdekaan yang sebentar lagi akan kita rayakan terima kasih banyak Prof Hadi Guna terima kasih banyak Pak Widya Pak Cepi sama-sama dan bisa memberikan sedikit banyak insight untuk kembali diteliti ditelaah dan hasilnya akan menjadi suatu kebijakan yang di eksekusi atau kunci eksekusi sekarang karena kalau wacana dan diskusi dan seminar dan webinar luar biasa ini setiap hari pasti ada yang berdiskusi tapi eksekusinya itu yang kita akan tunggu untuk generasi-generasi selanjutnya generasi-generasi pasca pandemi terima kasih banyak kita kembalikan kepada Pak Andri Pak Andri silahkan Pak Andri Terima kasih Pak Deddy Dr. Cepi Dr. Rika dan Dr. Widjawan atas sesi yang sangat menginspirasi kita semua siang hari ini saya yakin kita semua mendapatkan informasi yang sangat berguna melalui sesi ini tetaplah di channel ini karena masih ada beberapa sesi menarik lainnya yang akan hadir sesaat lagi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua pembicara pada sesi ini terima kasih selamat sore selamat sore selamat sore selamat sore